Iya, 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 iya. Gakgu banget. Dan sebelahnya Jiva itu adalah ternyata di belakang itu... ...kayak misalkan nitip salam, kih ada salam dari Bang Halini. Padahal dia nyaman gak salam. Oh gitu. Iiii senang banget deh. Akhirnya aku bisa cincet-cincet manja gitu kan... ...sama anak hits zaman now, iya gak sih? Kenapa sih, kenapa sih kalian ketawa-ketawa kenapa sih ngeliat aku? Happy, happy, happy. Happy kan? Happy kan? Iya kan? Kita kan masih seumuran. Iya. Kamu umur berapa? 17. 17, kamu? Aku baru mau naik 12 tahun ini. Aku 14 sih, berarti kan kita masih bisa se-geng ya? Iya. Gak banget sih. Kok jadi paling tua ya? Oh gitu? Iya ya, kok jadi paling tua ya? Gak sebenarnya karena kita happy aja, karena bisa dikasih kesempatan untuk manggung bareng. Oh gitu. Eh tapi sebenarnya kalian tuh pertama kali ketemunya tuh dimana sih? Kok bisa sampai kayak, bisa bestib banget nyambung nih, ya kan? Udah kayak bestib banget nih. Kayak udah kena lama gitu. Kayak udah kena lama gitu. Kayak udah kena lama gitu. Gak sebenarnya kita tuh dipertemukan di acara TV. Oke. Jadi kita dipertemukan, kita nyanyi bareng waktu itu. Oh nyanyi bareng, inget gak nyanyi bareng pertama kalinya tuh apa? Lagu apa? Lagu Berpisah Itu Mudah. Oh Berpisah Itu Mudah. Jadi pas pertama kali ketemu kan ngiranya Berpisah Itu Mudah. Ternyata susah nyantol. Jadi emang itu lagu pertamanya Iki pas ketemu Mahal ini? Iya. Berpisah Itu Mudah. Bareng, duet. Oh duet bareng. Iya kan? Oh gitu. Masa kamu? Duet? Iya duet Kak. Oh gitu duet. Nah kalian ngerasa kalian pas saat kayak klik nih. Nih gue klik nih sama dia nih. Wah gila gue nyambung gila nih sama dia. Itu pas kapan? Itu pas kapan tuh? Itu pas kapan? Ya kayak kayak woi, woi ini gue nyambung nih ngomong sama dia ini gue nyambung nih. Itu pas kapan? Sebiasanya gak? Kapan ya? Pas kapan gitu. Gak sebenernya? Atau mungkin ada apa ya? Satu frekuensi yang kalian ngerasa kayak cocok banget gitu. Iya. Sebenernya ada momen dimana akhirnya aku saling mengenal lebih lah sama dia. Jadi waktu itu waktu di Bali kita lagi ngobrol aja berdua. Terus kayak misalnya yang lain itu pada ngobrol, asli ngobrol kita ngobrol berdua gitu. Oh gitu. Ternyata nyambung ya ngomong sama Rizky Febian ini. Oh gitu. Dan ada beberapa kesamaan jadi kayak nyambung ngobrolnya. Kesamaannya apa? Kayak kesamaannya mungkin hobinya atau cita-citanya apa? Dari sikap kita. Iya. Dari apa yang kita suka. Dari kita suka nilai orang. Oh gitu. Jadi kayak ya gitu ya. Jadi ya karena gini. Pas aku tau Lini itu karena kan pas ketika di acara TV itu. Cuman saat itu doang jadi aku gak tau. Jadi kayak aku sempet bahkan mikir kayak. Oh ini mah Lini. Ya udah mungkin dia juga ya. Mungkin kamu mual ya waktu itu katanya pas liat aku. Masuk angin kali ya kalau mual masuk. Gak banget loh gitu. Oh gitu. Gak banget. Oh gitu. Tapi akhirnya makin nyambung. Jadi ada kesamaan dan juga ada satu hal yang menurut aku. Nyambung enak diajak ngobrol. Terus juga ada momen dimana aku ngerasa bahwa ya anaknya jadi. Dia tuh anaknya apa adanya gitu gak. Kan kadang ada ketika pertemuan kan berusaha untuk jadi siapa atau gimana. Tapi ketika aku ketemu sama dia. Begitupun aku ataupun Lini ya udah jadi diri sendiri ya udah. Oh gitu. Jadi kayak nyambung aja gitu. Tapi emang bener sih saat kita bisa menjadi diri kita sendiri itu adalah saat ternyaman kita. Ya gak sih? Betul. Bener gak sih? Kan kita gak perlu jadi orang lain. Bener kan? Gak perlu ada yang kita tutup-tutupi dari orang itu. Iya gak sih? Kita butuh orang yang bisa nerima kita padanya. Bener. Eh tapi sebenernya aku tuh kayak denger-dengar kabar gitu ya. Kayak kalian tuh sebenernya kayak dipertemukan tuh. Karena ada salah satu faktor dari teman kalian juga. Alias itu loh Ziva Magnolia itu loh emang bener gak? Awalnya itu sebenernya kita tuh sama-sama jutek corona. Ya udah. Yang kayak Ziva tuh kayak waktu itu. Ya elunya jutek banget gitu waktu di acara itu. Ya jutek banget gitu. Ya karena gue kayak ya ini gue. Oke. This is me. Gue harus gimana? Maksudnya gue harus kayak ini. Iya, iya, iya. Gak perlu banget. Nah dan sebelahnya Ziva itu adalah ternyata di belakang itu. Kayak misalkan nitip salam. Kayak ada salam dari mahal ini. Padahal dia nyaman gak salam. Oh gitu. Begitu pun mungkin sebaliknya. Iya, iya, iya. Gak kalau gue mau salam. Karena kan awalnya dia salam ke gue. Iya, oke. Malini salim nih. Oh iya, iya. Ya pulang ya. Kan bukan salim. Maksudnya salam. Oh Malini salam. Iya. Salamin balik ya. Karena kan pemikiran aku. Oh mungkin emang bener Malini salam gitu loh. Titip salam. Ya udah kayak. Ya udah gitu gak ada kepikiran kayak gimana-gimana. Oh gitu. Tapi sampai akhirnya berlanjut itu bukan. Tapi bukan karena Ziva kayak gitu. Terus akhirnya aku jadi pengen mendekatkan diri. Enggak tapi kayak semuanya ngalir secara natural gitu aja gitu. Bahkan Ziva pun bisa dibilang gak tau gitu. Ketika misalkan aku udah ada ngobrol deep talk sama dia. Segala macem gitu. Tapi pengen berterima kasih lah sama Ziva gitu. Aduh. Disuasadanya semakin pengen menemukan jodoh. Amin. Kita doain yuk. Semua amin di sini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tapi gak apa-apa aku hari ini happy. Karena kalian tahu kan hari ini ulan tahunnya dasyat. Betul. 14 tahun. Boleh kalian ucapin dong happy birthday dasyat ke 14 tahun. Apa harapannya untuk dasyat ke depan. Ya. Happy birthday dasyat yang ke 14 tahun. Betul. Pokoknya semoga kedepannya semakin kreatif. Amin. Apapun hal itu. Amin. Dan selalu menyisipkan edukasi di dalamnya. Dan yang terpenting ini ya. Semoga bisa menjadi wadah untuk para musisi Indonesia. Itu paling penting. Itu paling penting. Benar-benar. Wadah untuk musisi Indonesia. Terus abis itu juga wadah untuk aku mencari jodoh. Sabar. Sabar. Ini kayak aku gak bisa lagi deh ini. Kan ada yang. Daripada nangis nyuci. Gak kan. Oh nyuci. Gak kan ada yang. Kalian tau gak sih ada yang bilang gini. Kalau berdua yang ketiganya itu setan. Oh saya gak ngomong. Nah. Kan aku. Terus aku kan ketiga nih. Haduh. Kayaknya rasanya aku pengen langsung ke Bu Ayu aja deh sama Kang Denny. Karena aku gak kuat kalau lama-lama disini tuh rasanya aku sedih banget. Gak sedih. Iya iya makasih ya beneran ya. Jangan juga. Nanti aku cariin. Yang ini pas kamu kalau masuk rumah siapa namanya? Oh. Baji. Siapa sih? Udah. Udah. Semakin. Semakin uhu semakin uhu. Bercandaan mereka tuh semakin bikin aku merasa sirik. Mendingan sekarang aku mau ke Bu Ayu dan juga Kang Denny. Tarih. Tarih. ada – tarih. Tarih. Tapi aku salingiванu aja2幾ments yang gak di�� 추х ke bacon, viulinya, mendingan cumanya. Tarih. 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 сознi kan? Tarih. Tarih. Tarih, Tarih. Sidenaka. Tarih. Tarih. Terima kasih.